Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat berita dunia terkini pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu biografi artis terkenal Indonesia yaitu yang akrab disapa dengan Nagita Slavina atau Mama Gigi tetapi sebelum kita mulai mengulas profilnya alangkah baiknya jika anda menekan tombol like, komen, serta subscribe saya doakan semoga anda yang mengklik tombol subscribe mudah-mudahan rezekinya semakin diperlancar oleh Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin Nagita Slavina Mariana Tenka atau yang dikenal sebagai Nagita Slavina lahir 17 Februari 1988 beliau adalah seorang artis model presenter dan produsial film pengusaha dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Nagita merupakan anak dari pasangan Gideon Tenka dan Hajah Rita Maria ibu sang ayah berasal dari Minahasa Sulawesi Utara Nagita mewarisi darah Minang dari ibunya yang berasal dari Painan Sumatera Barat Nagita Slavina mengawali karir mulut dari tahun 2000 sampai 2008 Nagita kerap dipanggil Gigi ini memulai karirnya sebagai model iklan pembersih wajah biore anti-acne pada tahun 2000 Gigi lalu merambah ke dunia akting dengan memintangi inum si pelayan selebor karena sangat sesuai sekali dengan tubuhnya yang selebor sinetron pertamanya akting anak sulung dari tiga bersaudara ini rupanya menarik perhatian sutradara lain putri pasangan Gideon Tenka yaitu gitaris Ben Lawas seberalian plus yaitu Ben Drakma dan Rita Amelia pemain sinetron yang beralih profesi menjadi produser ditawari tapi dalam sinetron disini ada setan sinetron ini akhirnya dibuat kelam versi layar lebar dengan judul disini ada setan the movie sinetron yang pernah dibintangi Gigi antara lain cinta 100 hari cewek tulali tikus dan kucing mencari cinta dan ramalan Alisa Kiki yang berdarah jawab Manado dan Minang ini hampir selalu memenangkan karakter gadis polos ke kanak-kanakan yang tampak manja selain dunia akting Nagita juga terjun ke dunia tarik suara salah satu single yang populer ketika dia berdua dengan Afgan berjudul yang mengikut tahu cinta itu indah gigi juga sempat belajar di luar negeri selain itu sekarang beliau menjadi seorang CEO eksekutif produser dan sekarang juga beliau ini kerap dipanggil sebagai ibu negara Sultan Andara yaitu suami dari Rafi Ahmad pengharga penghargaan dan nominasi yang pernah yang pernah diterima oleh Nagita Slavina yalah dasyatnya World tahun 2014 dia berpasangan dan termasuk pasangan yang terdahsyat bersama Rafi Ahmad Silat World 2014 Inset 2014 Yahoo Celebrity World 2014 Indomaret World 2015 Dahsyatnya World 2015 Celebrities World 2015 Simfoni Cinta dan banyak lagi yang lainnya baiklah sahabat sekalian itulah sedikit biografi tentang Nagita Slavina yang kerap dipanggil sebagai Mama gigi ataupun yang terkenal dengan Ibu Negara Sultan Anggara mudah-mudahan bagi anda yang menonton video ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tekan tombol like comment serta subscribe ingat subscribe itu gratis saya doakan semoga anda yang menekal tombol subscribe semoga ditambahkan rezeki nya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin sampai jumpa di video berikutnya selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh